Intro Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Pro Game Study Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali World Trogot Game Basar 4 Sumeragi Dan sekarang kita sudah masuk ke dalam stage kelima ya, di ceritanya si Yoshitoru Ashikaga Dan disini mungkin gue akan masuk ke dalam map ini ya, gue sudah lama gak masuk ke mapnya Shikan Bay Dikarenakan disini kita bisa naik kereta ya, jadi kita akan pakai stage yang ini Dan untuk allies-nya atau asistennya, gue akan ganti ke Kachoe Shibata kali ya Gila, ini soalnya kostumnya sama-sama menggunakan kostum DLC dari Monster Hunter ya Sebenernya ada satu lagi, si Nautora ya Iya, Nautora juga menggunakan kostum Monster Hunter Terus siapa lagi ya, gue lupa kayaknya ada satu lagi deh Yang pakai kostum Monster Hunter Iya ini ya, ini juga kalau gak salah juga dari Monster Hunter kostumnya Terus, Nobunaga sih gak punya kostum DLC ya Kalau si Katakura dia menggunakan kostum DLC dari game Resident Evil ya Dia pakai kostumnya si Leon dari Resident Evil 4 ya Terus ini juga menggunakan kostum dari Resident Evil ya Ini dia pakai kostumnya si, apa? Gulu, pak namanya Musuh di itu ya, Resident Evil yang kelima Nama karakter antagonisnya Gulu, pakai siapa? Mungkin kalian yang masih inget, kalian bisa komen ya di kolom komentar Terus, apa lagi ya? Ini juga kostum DLC ya Bentar, gue penasaran kostum DLC itu Oh iya, si ini ya Kasuga dia pakai kostum dari Street Fighter ya Karakter Street Fighter Terus, oh iya ini Magoichi, Magoichi Saika dia menggunakan kostumnya si Aduh, oh my god, gue nyampe lupa Karakter Resident Evil 3, si cewek itu siapa ya? Gue lupa Jill, Jill Valentine gak sih namanya? Gue udah lama banget sih gak main Resident Evil 3 Gue tuh agak susah untuk mengingat nama ya Tapi yaudah, kita akan pakai si Katsushibata Gila, ini kostumnya sangat cocok banget sih Apalagi senjatanya ya Senjatanya tuh bikin keren guys Ya, skill sudah terbuka semua Senjatanya sudah memiliki elemen angin Dan sudah gue kasih juga personal item ya Oke, sudah mantap Let's go, kita akan masuk ke dalam mapnya Kanbei Kuroda Ya, walaupun pada stage ini juga Kita gak terlalu sering berada di tanah ya Kita lebih sering berada di atas kereta Ya tuh, ada rel kereta yang cukup panjang Bentar, kita gacha dulu boss Kita kasih yang merah Nice Ayo, sini orang paling tolol di Bak Sara ya Padahal Kanbei Kuroda kalau di Samurai Barrier 5 tuh bener-bener keren banget Berbeda jauh disini ya Ah, kampret malah dapet yang hitam lagi Terima ini Ah, kambing Nice, dapet petir Oke, bentar Gue kayaknya masih hafal sama kombo-kombonya si ini ya Kombo-kombonya si, apa? Kacuishibata Oke, dan dia melarikan diri guys Kenapa gitu loh, tangannya tuh gak dilepas aja ya Emang agak aneh banget nih si Kanbei Yuk, come on kita akan coba Naik kereta ya Kereta bawah tanah Oke, ini kita bisa sambil nembak-nembak ya Ya, gue jadi inget scene di Resident Evil 4 ya Dimana ada salah satu stage Atau salah satu momen Kita naik kereta di bawah tanah kayak gini ya Di pertambangan Dan gue sudah melihat gameplaynya Ada trailer ya, trailer gameplay Dimana itu bagus banget sih Resident Evil 4 yang remake Dan pastinya gue akan mainkan di channel ini guys Misalnya gue kan udah pernah memainkan di versi originalnya ya Resident Evil 4 Dimana disitu gue menunjukkan gimana caranya Kalian mentamatkan Resident Evil 4 dengan lebih mudah ya Tanpa menggunakan cheat Tapi menggunakan opsi-opsi yang lebih mudah Nah, nanti untuk Resident Evil 4 yang remake Gue juga akan mainkan ya Kita akan coba lihat perbedaannya seperti apa dan Apa ya, signifikan atau enggak gitu loh Perbedaannya dengan yang versi original Ya, mampus kan B Dia muter-muter Disini gue akan fokus untuk nembakin kotak ya Soalnya akan ada beberapa kotak yang muncul Entah itu kotak-kotak merah Ataupun kotak-kotak yang berwarna biru ya Kotak-kotak harta Ya, disini tuh kalian bisa dapet banyak emas guys Jadi, kalau kalian ingin meningkatin emas Kalian masuk ke map ini ya Apalagi nanti Di bagian tengah ya Itu ada banyak sekali emas Ya, kita tinggal tembak semuanya Oh my god Sekarang ada Batu raksasa ya Harus kita tembak terus Untungnya disini Senjata kita ini Atau tembakan kita Nggak akan overload ya Nah, ini kita tembakin terus Ya, lebih cepet kita nembakin bagian bomnya ya Daripada kita nembakin base-nya Sip, level up Iya, mereka nggak jelas banget gitu loh Malah joget-joget guys Sip Sekarang kita masuk ke Area kedua ini ya Nah, tuh ada kotak biru disana Ada kotak emas juga Nice Saya ingat gue sih masih ada satu ini lagi ya Ada satu batu lagi ya Yang harus kita hancurkan Beuh, seru banget sih terjun kayak gitu ya Gue jadi Pengen main roller coaster lagi sih Kalian coba komen menurut kalian Permainan roller coaster tuh adalah Permainan yang Mengerikan atau asik guys Soalnya memang Sebenarnya sih mengerikan ya Permainan seperti Roller coaster kayak gitu Tapi yang bikin seru adalah Adrenalinnya guys Itu yang bikin seru ya Oke, sip Ada batu lagi nggak sih? Oke, udah nggak ada ternyata Yuk kita siap-siap tembak Iya, kita tembak officer-nya Iya, sayang sekali Iya, soalnya disini Nembak tiga officer-nya tuh Agak susah untuk ngarahin ininya ya Emeng-nya ya Jadi disitu tuh harus cepet banget Kalian ngalahin tiga officer Dan nantinya pintu akan terbuka guys Kalau misalkan kalian nggak cepet Maka kalian akan ketabrak ya Kayak tadi ya Tapi kalau kalian bisa cepet Maka nanti tadi keretanya akan Sampai disini ya Keretanya tuh nggak akan Ketabrak kayak tadi Iya, dan ini tiba-tiba audionya menghilang Sorry guys, ini kayaknya Bug dari Game-nya ya Terkadang audionya muncul lagi Kadang hilang Ya, jadi mohon dimaklumi Kalau ada bug-bug seperti ini ya Dan gue harap Tidak mengganggu Gue yakin mengganggu sih Tapi yaudahlah ya Namanya juga main di emulator Ayo, sini Kita tinggal kalahin Si Kanbei Kuroda Iya, musiknya hilang Terus ininya hilang Apa tuh? Iya, untuk efek serangannya sih Masih belum hilang ya Audionya ya Musik sama kata-katanya doang Bentar Sini Kita tunjukin musou Dari si Katsuo Shibata Ini musou-nya Satisfying banget sih Nice Ayo, gacha lagi bos Malah dapet yang ungu Kampret Ya, sorry Tadi gue kurang cepet ya Oke, save Sudah hilang Gue tadi pengen dapet yang merah Nah Sini bos Oh, shit Gila Terpentalnya jauh juga ya Nice Dapet S Mantap Mantap Aduh, jangan duel Oh my god Iya, duel gak bisa guys Gak bisa Gue udah neken Sekencang mungkin Memang untuk duel Melawan karakter-karakter yang Heavy weapon ya Itu susah Kecuali kalian Meng-upgrade ini ya Meng-upgrade Darah dan juga defense Nice Rima ini serangan terakhir Hmm, api Mantap Mampus kan Terserangan terakhir Terserangan terakhir Terserangan terakhir Ah ya Ini audionya gak mau balik nih Oh my god Gue takut diprotes Sama bocil-bocil Bang Audionya hilang Bang Sekarang ini adalah sejarah! Semuanya akan terpengar. Ya, tidak ada masalah. Wah ini fix ngebug nih Iya gamenya ngebug guys Gak bisa gue start Gak bisa gue apa-apain Jadi ini mungkin Akan gue restart sebentar ya Ini ada bug yang Gue dari tadi main aman-aman aja loh Dari tadi pagi gue main ya Aman tiba-tiba ngebug kayak gini Yaudah ini akan gue hentikan recordnya Nanti gue akan lanjutin lagi ya Oke guys jadi Gue sudah mengulang ya Gue sudah mengulang pertarungan barusan Dan semoga Tidak ngebug lagi ya Oke alhamdulillah Jadi memang ada beberapa bug Seperti itu dan Banyak dari kalian juga yang suka ini ya Suka komen bang Di PST gue memang banyak bugnya ya Apalagi ada beberapa cerita yang Tidak bisa dimasukin Nah disini kalau misalkan beberapa cerita yang Gak bisa dimasukin Contohnya ceritanya si Goto Matabe Gue sudah mencoba di versi emulator ya Dan rata aman-aman aja guys Yang disini yang gue Agak lumayan sering ya Atau yang paling Mengganggu bugnya adalah yang itu guys Yang nge-freeze ya Tiba-tiba gamenya nge-freeze Gak bisa diapa-apain Cuman bisa jalan doang Gak bisa di start Dan gak bisa lanjut gitu loh Tapi untuk bug-bug yang lain Gue masih belum ada masalah sih Seperti tekstur ada apa itu Pilotnya juga cepet ya Oke ada mapnya si Masamune dan juga si Yukimura Dan ada fugitive ya Jadi pertarangan terakhir Kita akan melawan Kedua orang ini Cocok banget ya Si Ashikage melawan si Masamune dan juga Yukimura Oke disini untuk dari Assistnya kayaknya gak perlu ganti ya Kita akan menggunakan tetap Si Kacu Shibata Untuk weaponnya Let's see Kita akan coba cek apakah ada Weapon berelemen Oke Ada weapon berelemen gempa ya Jadi kita akan coba customize dulu Untuk senjata gue ya Senjatanya ini Kita akan coba pindahin Elemen gempanya guys Ya kita akan pindahin Kesini Nice Oke ya tuh kalian lihat ya Senjata gue sekarang sudah memiliki Elemen gempa guys Mantap let's go Kita akan masuk ke dalam Stage ke 6 Atau stage final ya Yaitu melawan si Masamune Dan juga Yukimura Iya ini dia Saengoku story Yang terakhir ya Ya ini akan kita skip aja Ceritanya gak penting guys Disini gue sudah tidak terlalu peduli Sama cerita Basara Karena memang Cerita di beberapa Karakter tuh Gak penting memang Apalagi di Saengoku story ya Yang ternyata Saengoku story tuh Hanyalah Apa ya Cerita minor doang gitu loh Kalau kalian pengen melihat Cerita yang bener-bener cerita utamanya Itu kalian masuk di Anime story Dan juga drama story ya Kalau Saengoku story tuh Kebanyakan Atau mayoritas Itu adalah cerita Apa ya Kayak cerita gabungan Sama Guidance story ya Atau bukan Guidance story Conquest Jadi story dicampur Conquest ya Makanya panjang Sampai 6 stage Yang harus diselesaikan Oke mantap Dapet merah Iya dan disini Kita bukan hanya Melawan si Masamune Dan juga Yukimura ya Di tempat ini Gue inget Juga ada si Katakura Kojuro Dan tentu saja Ada si Masamune Eh sorry bukan Masamune Si Sartobi ya Sartobi Sasuke Jadi Sasuke Membantu Yukimura Terus Oh shit Iya gue harus pake ini sih Harus pake Katsue Shibata aja Biar cepet Iya gue paling benci Dia soalnya ngespam guys Dia ngespam Ngelempar batu doang Soalnya disini Kita kan harus cepet ya Harus cepet Ngalain si kamret ini Cuma dikasih waktu Satu menit doang Iya tuh kalian liat ya Setiap serangan Atau beberapa serangan Itu ada elemen gempanya guys Jadi ada efek Ini ya Tanahnya tuh ancur gitu Yah dia udah kabur Kampret Ya memang lebih enak Ngalahin si Kampret itu ya Si Musashi tuh Pake si Kenshin guys Bisa kenceng ya Kalau pake karter lain tuh Agak susah gue Yo terima ini Iya skill R2 nya Memang keren parah sih Aduh kampret Nggak kena Nice Di bagian sebelah kiri Sudah berhasil kita kuasai Tapi disini Kita harus bolak balik ya Memang harus bolak balik Karena Si Katakura Kojuro Dan juga si Sasuke Itu akan Mengambil alih beberapa base Yang sudah kita rebut guys Nah ini dia Iya Katakura melihat kedatangan kita Dan dibantu Sama si Sasuke Ya disini gue sangat berharap ya Nanti kalau misalkan ada Samurai Warrior yang ke 6 ya Itu kan pasti adalah Kelanjutan dari Samurai War 5 Yang dimana di Samurai War 5 Nggak ada Yukimura Nggak ada Masamune Dan gue berharap banget Nanti di Samurai Warrior yang ke 6 Selain juga ada Yukimura Itu juga ada si Sasuke ya Yang menjadi asis Atau menjadi bawahannya si Yukimura sana ada Itu bakalan keren banget sih Apalagi Di Oh shit Bentar gue harus fokus Nggak bisa fokus gue Kalau misalkan Dapet kayak gitu Soalnya gue lagi Fokus ke combo ya Jari gue tuh lagi Fokus ke combo Tiba-tiba disuruh kayak gitu Disuruh ada kayak Semacam quick time event gitu ya Kampret Dapet ini Ya untung gue pake personal item ya Kalau gue nggak pake personal item Efek-efek kayak gitu tuh Akan cukup lama guys Wet salah Gue nggak mau pake segelang itu Ya kalian lihat ya Di bagian sebelah kiri Itu si Sapa tuh Yang kuning tuh Yang Katakura ya Ya Katakura berhasil ngambil Base Sini Sini kambing Kita akan kalahin si Sasuke dulu ya Capeknya kayak gini guys Kita sudah berhasil untuk ngambil base Base-nya direbut lagi sama musuh Terima ini Yo Asakage Ya bentar ya Nah gue akan fokus dulu guys Biar cepet ngalahin mereka semua Gak mati-mati Kampret Mantap Sasuke mati Tinggal ini nih Tinggal Katakura Kojuro Hmm Yuk kita kasih panah lagi guys Terima ini Jebre Aduh Gue pengennya dapet yang ungu Malah kepeset dapet yang ini Nice Dapet petir Aduh Gila gue kena serang ledakan Oke Dapet banyak banget medal coy Ayo sini dong Katakura Jangan kabur-kaburan Dia mana sih Oh di pojok Mantap Nah disini gue dapet bonus ya Gue dapet bonus Karena berhasil untuk mengalahkan Katakura Dan juga si Sasuke Nah gue akan balik kesini nih Kembali ke tempat sebelumnya Dikarenakan tadi direbut ya Dikarenakan tadi Yuk mana lagi Nice Waduh itu disebelah kanan Cepet banget ya Officernya udah nyampe situ lagi Memang capeknya dari map kayak gini Adalah harus bolak-balik guys Lalu kita gak bolak-balik Aduh Tapi ini memang strategi dari developer sih Ini strategi agar membuat mapnya tuh terlihat lama ya Biar kelihatan lama Kelihatan lebih besar Kelihatan prajuritnya banyak ya Ini sama seperti mapnya si Sapa Motonarimori Yang dimana pada saat kita sudah berhasil untuk menguasai base Maka nanti tiba-tiba muncul ada satu atau dua officer Yang bermaksud untuk menguasai base kita lagi Dan itu tuh munculnya pada saat kita sudah Ini sudah menjauh dari base ya Jadi memang seperti disengaja gitu loh Mantap dapet S Iya disini Nyampe emulatornya Compiling shader Dikarenakan tadi banyak sekali efek yang muncul ya Dan disini Emulatornya tuh gue Maximumin ya Settingannya tuh gue pakai settingan maximum Jadi kalau misalkan ada Beberapa Sedikit ya Sedikit banget frame dropnya Pada saat memang Banyak banget ya Banyak sekali Frame yang muncul Atau banyak sekali efek yang muncul Itu membuat Iya agak sedikit frame drop Apalagi disini gue sambil recording ya Processornya Kemakan banget GPU nya juga kemakan banget Jadi Agak sedikit frame drop Tapi Kayaknya gak akan terlalu berasa sih Kalau di hasilnya ya Kalau gue sambil main Si agak terasa Tapi Kadang kembali normal lagi Nah disini gue akan coba kesini dulu guys Ambil harta coy Nice Iya Pokoknya kalian Kalau masuk ke dalam map ini ya Entah itu map yang bossnya si Masamune dan juga Yukimura Atau Map ini kan juga digunakan sama Hideyoshi ya Itu pokoknya harus kesini guys Ambil hartanya Karena Mubadir banget gitu loh Harta sebanyak itu gak diambil Sekali kali musuh Iya Iya kita akan ganti karter Biar kita combine sama musuhnya si Kak Shishibata Wah udah rata semua coy Oh belum Oh belum masih ada Iya gue gak pernah menyangka sih Gue Akan bisa memainkan game ini di emulator dengan Selancar ini Soalnya dulu Di PC gue yang sebelumnya tuh Cuma nyentuh 15 fps coy Buat main biasa aja tuh gak bisa Apalagi buat recording Jadi disini gue bener-bener Bersyukur banget gue bisa Upgrade PC sekarang ya Jadi kalian yang nonton juga Lebih enak guys Lebih nyaman ya Anjir ini gang gue aja Oke disini gue gak akan kembali Pake trampolin ya Ke belakang Soalnya disini ada Satu officer Eh dua Ada dua officer Sambil kita kalahin semua Anjir itu ada yang pake Machine gun Yuk come on Kabur 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 Eh 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 Kampret itu tuh yang ngelemparin pedang Yuk sekarang kita baru kalahin Si Masamune dan juga Yukimura Sanada Ya please Gue harap disini gue dapet Akatsumaru dong Biar lebih cepet ya Mengalahkan mereka berdua Yaelah malah dapet itu lagi Yaudah kita akan kalahin Menggunakan kekuatan kita guys Bentar kita freestyle dulu ya Yah malah udah Ya kita masuk kesini ya Jadi disini tuh si Masamune sama Yukimura tuh Bukan bener-bener lagi bertarung ya Mereka tuh lagi Menunggu kita sambil latihan guys Nah kita udah dateng Baru mereka ngeroyok kita ya Bentar nih Kita akan kasih Zawarudo Hmm mantap Yuk gak akan bisa apa-apa mereka coy Mau sekuat apapun mereka Kalau kita sudah pakai skillnya Ashikaga Udah fix Mereka gerakannya lambat ya Ini bener-bener skill yang memang Sub-OP sih Udah kita tinggal spam paket panah aja Hmm Mantap dapet petir Ya apalagi disini Yang paling enak adalah Shikatsu Shibata tuh Dari range attack Ataupun Serangan yang Jarak serangan yang deket ya Jarak serangan yang deket Ataupun yang jauh tuh Dia punya semua guys Dan komplit gitu loh Mau itu serangan area punya Mau itu serangan yang Apa gak area juga punya Jadi paket komplit ini si Katsu Shibata Bentar nih Untuk serangan terakhir Gue akan pakai ini aja guys Akan pakai Apa tuh namanya Gue lupa serangan Basara yang ini Yang bareng Sabar ya Gue pengen ngisi musuh Nah sip Gue sudah siap Bentar Biar mereka deket dulu ya Biar kena semua Yuk sini dong Pada-pada dekat Ayo dong Wah gila Dua-duanya ngamok coy Oke Tapi disini gue akan pakai Musuh ini ya Gue sampai lupa Nama musuhnya apaan Ya harusnya langsung mati sih Automati Gila Masih belum mati dong Cuman berkurang segitu Oke oke Ini mungkin karena tadi mereka Lagi ngamok ya Kondisinya ya Ya Masamune mati Yuk sini bitch Mantap Dapet S Yuk come on Kita kasih kombinasi Skillnya sih Kak Shibata Ya kalian mana Mana pendukungnya si Masamune sama Yukimura Di game Basara 4 Mereka tuh gak ada apa-apanya men Dibandingkan karakter Seperti Kak Shibata Terus Ada lagi yang cukup OP Yaitu Sakon Shima ya Sakon Shima Bener-bener gerakannya bagus Separah Terus Ada banyak gitu loh Jadi kalian Kalo cuman Menjagokan si Yukimura Ataupun Masamune Itu tuh Kayak terlalu Apa ya Terlalu fanatik Sama mereka sih Soalnya Ada yang lebih keren gitu loh Ada yang lebih bagus Daripada mereka berdua Sama-sama selamat menikmati 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 selamat menikmati